Intro Ibu sekalian, bertemu lagi dengan Ibu, Ibu Eli di pembelajaran Bahasa Indonesia Pada pertemuan minggu lalu, kita telah membahas mengenai pengertian teks laporan hasil observasi Nah, pada minggu ini kita akan membahas mengenai fungsi, tujuan, serta ciri laporan teks hasil observasi Nah, silahkan kalian cermati, kalian pahami secara baik, karena setelah penjelasan ini kalian akan mengisi form evaluasi pertemuan pada minggu ini Silahkan pahami baik-baik, jangan sampai kalian salah dalam mengisi form Oke, yang pertama mengenai tujuan penulisan teks laporan hasil observasi Poin pertama, mengatasi suatu permasalahan atau persoalan yang menjadi objek observasi Contohnya, misalkan kalian mengamati pertumbuhan mentimun Nah, di saat kalian mengamati pertumbuhan mentimun, mengapa pertumbuhan mentimun ini lambat? Nah, bisa jadi, karena pupuknya atau karena tanahnya, kalian harus bisa mengatasi pertumbuhan mentimun ini Kemudian, poin dua, menemukan teknik atau cara menyelesaikan permasalahan Tadi, kalian harus mengatasi pertumbuhan mentimun Kemudian, kalian tahu, ternyata setelah kalian amati, kesalahan itu terdapat pada pupuk yang dipakai oleh mentimun Nah, tekniknya atau caranya adalah mengganti pupuk yang dipakai oleh mentimun Yang ketiga, mengambil keputusan yang lebih efektif untuk menyelesaikan persoalan Nah, kalian mengganti pupuk ini merupakan cara yang efektif, yang sudah pasti Benar? Selanjutnya, yang keempat adalah melakukan pengawasan atau perbaikan Nah, setelah kalian mengganti pupuk, kalian tetap harus mengawasi pertumbuhan mentimun itu Sampai mentimun itu menghasilkan buah Yang terakhir, mengetahui perkembangan suatu permasalahan Nah, setelah kalian amati, kalian juga harus melihat perkembangannya Apakah berhasil dalam mengganti pupuk itu Menjadikannya mentimun ini tumbuh subur dan sehat Oke, kalian tidak boleh setengah-setengah gitu dalam melakukan observasi Harus sampai akhir dari permasalahan Apakah permasalahan yang telah kalian pecahkan ini? Benar? Atau malah justru harus dilakukan yang lagi perbaikan? Tuh Nah, sekarang selanjutnya ada tentang Fungsi tujuan penulisan teks laporan hasil observasi Fungsi penulisan teks laporan observasi Sebagai sumber informasi yang angkuran dan terpercaya Karena ditulis sesuai data dan fakta Yang kedua, sebagai laporan bertanggung jawaban dari sebuah tugas atau kegiatan pengamatan Yang ketiga, sebagai sarana untuk mendokumentasikan hasil kegiatan observasi Yang keempat, sebagai dasar penyusunan kebijaksanaan Pemajahan suatu permasalahan dalam pengamatan serta sebuah keputusan Nah, empat poin ini merupakan fungsi penulisan teks laporan observasi Menulis teks laporan hasil observasi ini harus sesuai data dan fakta Oke, selanjutnya ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi Yang pertama, objektif Dalam penulisannya, teks laporan observasi tidak memihak kepada orang atau pihak tertentu Jadi, kalau kalian menulis teks laporan hasil observasi Kalian harus bersifat objektif Di mana kalian adalah menjadi orang yang netral Tidak memihak kepada pihak tertentu Ingat, kalau kalian memihak orang tertentu Berarti kalian subjektif, bukan objektif Sedangkan objektif ialah tidak memihak kepada pihak manapun Oke, poin kedua Fakta Teks laporan hasil observasi harus menjabarkan tulisan Berdasarkan peninjauan atau pengamatan yang sesuai dengan data Yang sebenarnya dan bukan hasil tarangan Nah, kalau kalian mau membuat teks hasil laporan observasi Kalian benar-benar harus mengamati suatu objek Kalian tidak bisa hanya membuat karangan Tanpa didasari fakta, data, dan kenyataan Bisa dipahami Kemudian yang ketiga, spesifik Hasil pengamatan harus jelas pada suatu hal Tidak membahas hal di luar objek observasi Misal seperti tadi Jika kalian mengamati pertumbuhan mentimun Cukup membuat laporan teks hasil observasi mengenai pertumbuhan mentimun Kalian tidak perlu membuat teks laporan hasil observasi Pertumbuhan kentang Tetap berada pada satu jalur Kalian tidak boleh menyimpang Jika membahas mentimun Tetap saja bahas mentimun Tidak perlu membahas tentang tumbuhan-tumbuhan yang lain Kemudian, lengkap Penulis harus menyajikan atau memberikan semua hasil pengamatan yang dibutuhkan secara terperinci Laporan teks hasil observasi harus rinci, harus jelas Kalian tidak bisa membuat teks laporan teks hasil observasi dengan seadanya Semua harus terperinci Sama dengan poin selanjutnya, yaitu sistematis Penulisan laporan sebaiknya menggunakan struktur yang baku, tutut, dan mudah dipahami isinya Maksud sistematis ialah jika kalian mengamati pertumbuhan mentimun Otomatis kalian mengamati mentimun tersebut dari bibit Kemudian bagaimana struktur tanah, pupuk, ataupun vitamin-vitamin apa yang dibutuhkan oleh mentimun Agar bisa tumbuh dan hidup secara baik dan subur Kalian tidak bisa membahas pertumbuhan mentimun dimulai dari awal mula mentimun menjalar Atau langsung ke buah mentimun yang tiba-tiba berbuah Tanpa ada asal mula bagaimana mentimun tersebut tumbuh Selanjutnya ada menarik dan mudah dipahami oleh pembaca Jadi kalau kalian mau membuat teks laporan hasil observasi Gunakan bahasa-bahasa yang boleh dipahami Jangan menggunakan bahasa yang biasa kalian gunakan ketika kalian bertemu dengan teman-teman Bahasanya pun harus baku dan baik Oke, sekian untuk pertemuan hari ini Silahkan kalian cermati kembali, kalian pahami lagi Kemudian isi form evaluasi pertemuan untuk minggu ini Diusahakan menuliskan nama lengkap kalian karena itu akan menjadi absen Jangan lupa isi secara baik dan benar Jangan asal mengklik Jadi jawaban kalian tidak akan terhitung Oke, semoga pertemuan hari ini bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb